Di Sumedang, Jawa Barat di hari ulang tahun yang ke-72, TNI harus meningkatkan patriotisme dan profesionalisme. Dan DIM 061-0 Sumedang pun berharap kemanunggalan TNI dengan masyarakat dapat menjaga kedaulatan Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam peringatan hari lahir TNI di Sumedang yang diwarnai teatrikal perjuangan perubahan sejarah TNI. Peringatan HUT TNI tingkat Kodim 061-0 Sumedang dilaksanakan di lapangan Desa Sukarapi, Kejamatan Sukasarika, Bupaten Sumedang. Upacara tersebut dihadiri ratusan anggota TNI, Polri, Pol PP, Ormas, dan masyarakat. Langkaian acara tersebut pun dimelihahkan oleh penampilan sosiodrama kisah perjuangan TNI dari asal nama PKR, TKR, TRI, kemudian menjadi TNI hingga sekarang. Selisai upacara, DANDIM, Bupati Sumedang, dan Kapolres memeriksa alutsista persenjataan perang di lokasi upacara. Petkol Imade Merta Yasa mengungkapkan, tema ulang tahun TNI ke-72 ini, TNI kuat bersama rakyat. Prajuri TNI harus meningkatkan patriotisme dan profesionalisme. TNI harus sadar, TNI dari rakyat dan berjuang bersama rakyat mengisi masa kemerdekaan. Kenapa kita laksanakan peringatan hari ulang tahun ke-2 TNI ini di pencamatan Tasari. Ini merupakan instruksi dari pimpinan atas karena berkaitan dengan kita melaksanakan TMMD yang 100. Harapannya dengan kita laksanakan di sini, seluruh warga masyarakat juga merasakan bahwa kita ini, TNI ini adalah merupakan bagian dari masyarakat. Mungkin para rekan-rekan, media bisa melihat mereka sangat entusias, hadir ke lokasi ini. Dan di sinilah yang kita harapkan, jadi benar-benar ada kemanunggalan dari seluruh komponen masyarakat datang, jadi kemanunggal dengan kita. Kemanunggalan TNI bersama seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat memperkuat dalam pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia. Dikida Rusman, Bandung TV